Halo teman-teman kembali lagi bersama ZWCAD Basic Tutorial kali ini kita akan belajar cara melakukan editing pada objek dimensi oke pertama saya akan buat rectangle sebagai contoh kita set untuk ke dimensinya 100 dikali 100 kemudian gunakan dimension linear dimlin untuk membuat dimensi pada objek yang telah kita buat nah jika teman-teman ingin melakukan editing pada objek dimensi teman-teman bisa ketik D untuk membuka dimension style manager kemudian klik modify nah disini teman-teman bisa ubah untuk arrows nya saya akan ubah menjadi aset retural tick dan juga text disini saya akan ubah warna menjadi sign untuk dimensinya garis dimensi kita ubah warna menjadi merah kemudian juga disini menjadi merah teman-teman juga bisa merubah untuk ketinggian text disini dan juga besarnya arrows disini jika sudah selesai klik ok kemudian close maka secara otomatis dimensinya telah berubah kita ubah lagi ketik D enter kemudian saya akan ubah untuk ukuran text nya disini saya akan ubah menjadi 5 ok dan close maka akan diperbesar untuk text ok cukup sekian untuk dasar editing dimensi jika teman-teman memiliki pertanyaan teman-teman dapat komentar di bawah video selamat menikmati